Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala siddhina Muhammad Salli ala siddhina Muhammad Buya, saya izin bertanya Saya kebetulan bekerja di salah satu instansi Cuman di lingkungan kami bekerja itu Ada teman yang memiliki hubungan Yang seharusnya tidak terjadi Padahal mereka suami istri Maksudnya mereka punya suami dan istri masing-masing Jadi kami itu merasa tidak nyaman Cuman tidak berani menegur juga gitu Karena berpikir mereka sudah pada dewasa gitu Dan kebetulan ada saudaranya juga Sudah menegur malah terjadi perselisihan gitu Apa yang harus kami lakukan terhadap sikap pasangan yang tidak baik Karena jujur untuk kami dan kawan-kawan yang melihatnya Pasangan mesu model begitu Sangat mengganggu kinerja kami di tempat pekerjaan itu Terima kasih Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama dan utama di saat kita melihat hal yang semacam itu Adalah di hati kita Harus ada ingkar Sebab bahaya sekali kalau yang demikian itu menjadi sebuah kebiasaan Na'udzubillah Kebiasaan yang tidak baik di kantor Sehingga sudah na'udzubillah Sudah bukan kebiasaan islami lagi Ingkar itu hal yang tidak baik Kemudian anda ikuti dengan panjatan doa Semoga Allah memberikan hidayah dan seterusnya Sehingga panjatan doa dan ingkar anda ini paling Paling penting jadi paling pertama dan utama Akan menjadi penting bagi anda untuk tidak terjumus dalam kejadian yang serupa Satu Yang kedua Adalah Ini yang kedua Kita semua belajar Apa sih menjadi sebab orang terjumus Biasa ngendengin suka kuyonan dan sebagainya Maka jangan biasa kuyonan dengan lawan jenis Apalagi mohon maaf ya Kalau tiba-tiba ada Bisikan setan ada Kemudian tiba-tiba rasa menikmati Berdikusi komunikasi Sehingga ini pengakuan Orang-orang yang seperti itu Yang tobat insaf Nangis di Mengatakan betul bu ya Saya WA ke suami saya biasa saja Tapi giliran saya WA dengan dia saya kemetaran bu ya Tapi dia insaf Mau benar Cuman berapa banyak orang insaf kayak begini Karena permasalahan dia sudah terlanjur biasa dulunya Iya bu ya Saya di kuyonan sering tanya Pagi-pagi tanya dan sebagainya Di saat saya di WA sama dia itu beda betul saya Saya kemetaran kadang Lihat Seperti itu Padahal belum tentu laki-lakinya juga kemetaran ibaratnya Belum tentu Karena memang namanya rasa Kadang sebelah pihak Kadang di pihak laki-lakinya Perempuannya main-main Memang haram-haram Hati-hati Jangan anda biasa main-main sama situ Na'udzubillah Mungkin ada seorang laki-laki hanya iseng saja Tiba-tiba oleh perempuan itu ditangkap dengan benar Berarti kita menyeksa orang dia Sehingga menjadi berubah dia dengan suaminya Kita punya andil dalam menghancurkan rumah tangga Ayo Apakah Allah tidak tahu Allah tahu Akal Allah hancurkan dirimu nanti Dan rusak rumah tangga orang Rumah tangga orang Mula-mula mungkin seorang laki-laki hanya iseng saja Rupanya Selama ini rupanya mendahului suaminya Suami saya saja belum WA Eh dia sudah tanya Mulai ada ketersusunaan bagi seorang wanita yang menggerisang hatinya Selama ini tidak pernah mendapatkan sentuhan Sehingga di saat disapa sedikit sudah terkena Makanya hati-hati juga anda sebagai seorang laki-laki Jangan anda ngobrol jadi Kampang ini, kampang itu Ada tidak Ada yang sebagian orang itu Tersentuh lalu tergoda Anda merusak hatinya Merusak hati seseorang Sehingga menjadi Ini yang pertama jadi ketakan Dia sudah tidak mesra Mungkin sudah biasa tidak hubungan dengan suaminya Karena sudah punya yang baru lagi Na'udzubillah Dan itu akan berkembang mulai dari WA Berjumpa WA-nya pun pertama masih malu-malu Sehingga sudah ngomong mulai jorok dan sebagainya Terus Dan di saat komunikasi Dia berani macam-macam Karena belum ketemu Padahal kalau bertemu langsung Tidak akan berani melakukan apa-apa Cuma akan dilatih dengan komunikasi Maka komunikasi sudah berlatih Berlatih untuk tidak malu di saat bertemu Maka terjadi persediaan dari situ Hati-hati Maka tolong kepada semuanya Jaga diri Allah melihat kita semuanya Cukuplah dengan yang Allah halalkan Jaga mata kita Laki perempuan sama Kita tidak nasihat dari kumpriya Perempuan juga begitu Sehingga dalam Al-Quran Katakan pada kumpriya Untuk menutup matanya dari melihat yang haram Cukup menikmati yang halal Semakin kita menjaga dari yang haram Yang halal semakin indah Wanitawa juga demikian Sehingga kalau sudah hati rusak Pernah kami ceritakan Seorang perempuan terpleset Sampai melakukan zina Dengan seorang laki-laki Siapa? Dia ada orang yang mengantarkan air Sampai saya lihat Saya melihat fotonya Laki-lakinya jauh lebih gandeng Daripada laki-laki itu Sampai saya katakan Apakah laki-laki lebih berkasa dari suami? Tidak Buya Suamiku lebih berkasa daripada dia Suamiku lebih gandeng daripada dia Lalu kenapa? Nggak tahu Buya Saya nggak paham nangis dia Makanya jangan main-main urusan begini Jangan main api Laki-laki suaminya lebih ganteng Profesinya Kerjaannya suaminya gaji tinggi Anaknya sudah gede-gede Bayangkan Dia kepleset gara-gara Gara-gara Mungkin nggak ada buku kutiba sebelumnya Nonton Kemudian nyebar Tukar-menukar Foto yang sudah tidak pantas Sehingga apa? Yang digambar Seolah-olah punya daya tarik Sampai mengatakan Tertarik betul Yang digambar yang dikirim oleh laki-laki itu Seolah-olah melebih dari suaminya Ini gara-gara kayak gitu Sehingga terjadilah Sampai dicerai oleh suaminya Dia nangis menyesal Untuk kita kembalikan Kamu yang membuat Kamu yang membuat masalah Wahai perempuan Begitu juga ada sebaliknya laki-laki Tolonglah jangan main-mainnya begini ya Karena sebetulnya Cinta anda itu akan bisa semakin bertambah Ada Pengurangan cinta itu ya Dalam berkira-kira tahun Empat tahun berkurang Di asal lagi utuh lagi Berkurang utuh lagi Begitu Kerjaan kita memperbaharui cinta Nah disaat mulai turun Tak tuanya kita menengok yang lainnya Rusaklah itu cinta Ini makanya Sehingga disaat rusak cinta Dengan pasangannya Semakin indah dengan Yang curiannya tadi Yang harum Ini lebih bahaya Bahaya semacam ini Ini buat kita semua Nasir buat sehat semuanya Hati-hati Jangan main-main Sebab ini bukan urusan mata Ini bukan urusan selera makan Orang kalau lapar Biasa biarpun suka nasi Jamblang Kalau sudah lapar Dikasih nasi lontong juga mau Karena lapar Tapi syahwat beda Ini syahwat Ada sesuatu yang tidak bisa Dijelaskan Syahwat Syahwat Bayangkan Laki-lakinya lebih ganteng Lebih perkasa Kenapa dia lebih syahwat Dengan laki-laki yang Jauh di bawahnya Kan aneh Urusan syahwat itu beda Hati-hati Dan jangan mengentengkan Urusan syahwat Syahwat-syahwat Mengentengkan Hari ini syahwat Laki dengan perempuan Laki-laki dengan laki-laki Perempuan dengan perempuan Jangan dianggap sepele itu Dosa besar Di hadapan Allah Laki-laki dengan laki-laki Hari ini juga Dosanya Hukumannya bagaimana Dibunuh dia Ada setelah Telompok orang Mengentengkan Oh gak apa-apa Itu Apakah rela Jika anakmu Seperti Maka mereka harus Kita sayang Untuk kita kembalikan Karena dia lagi Tidak sehat Bukan saja Sampai disitu Karena banyak Ini kisah ini Kami sampaikan Karena permasalah Anda mengentengkan Urusan syahwat Sehingga ada Seorang suami Sudah gak sahwat Dengan istrinya Karena sudah senang Dengan laki-laki Seorang perempuan Juga demikian Hari ini zaman rusak Sering nonton Ayo kembali Kepada yang halal Kembali kepada yang halal Indah dengan yang halal Ya Kemudian Apa yang harus Anda lakukan Sebab ada sekolah Yang mengatakan Oh gak apa-apa Itu biasa Ini sudah biasa Membiasakan yang haram Itu sendiri Lebih dasar lagi Apalagi jika terjadi Di kalangan orang-orang Yang beragama Wah ini kan serem banget Curi toladan kan Wah ini kan Dia kan senior kita Itu kan Ustazah dia Itu kan buhajah dia Waduh Serem banget Baik Yang penting Anda tidak usah menilai orang lain Kita perlu punya kesadaran Dalam diri kita Selagi itu Biarpun hanya sekedar komunikasi Misalnya Jangan dianggap Jangan dianggap sepele Lalu Anda berkata Waduh biasa Kayak itu gak apa-apa Eh memang gak berkembang itu Gak berkembang Mungkin dia itu yang ngomong Itu mati rasanya Bukan orang yang Kan berkembang Rasa senang itu berkembang Waduh pertama Kabar-kabar Pagi sehat Akhirnya ngomong Mau mandi Mau mandi Luma mandi Kalimat mau mandi Itu kan cuma mau mandi saja Tapi dirasakan oleh pasangan dahsyat Apa yang terjadi setelah mandi Dan sebagainya Jangan main-main Perempuan kok rendah banget Mau ke kamar mandi Ngomong Mau mandi Eh mandi itu ngapain Lepas baju dan sebagainya Laki-laki yang lagi Membayangkan Jadi tolonglah Perempuan juga terhormat Kalau ngomong Cukup Saya sibuk gitu saja Biarpun teman kerja Saya sibuk Teman kerja Gak ada masalah Ngomong mandi Bagi lagi-laki Mandi aja cerita Berarti dia sudah mulai kena hatinya Langsung dia mulai nakal Hati-hati Tolong omongan obrolan itu Yang benar Dan kami juga tidak Merendahkan misalnya Ada orang yang punya masalah Akan tapi kita ingin tolong bersama Yang punya masalah Laki dengan laki Perempuan dengan laki Ayo Anda punya masalah psikologi Kita selesaikan bersama Bukan sekedar masalah akhlak Kalau itu adalah tadi Perempuan dengan laki-laki Masalah akhlak Anda punya suami Anda punya istri Ingat Allah Dan seterusnya Ini tolong dari semuanya Jaga diri Jangan main-main Jangan main api Rasa itu luar biasa Rasaan Rasa cinta Rasa di dalam hati itu dahsyat Mendorong orang untuk melakukan apa saja Orang tua ditinggal Suami ditinggal Ada seorang nenek-nenek Umur 62 tahun Tinggalkan cucunya Gara-gara reoni Nenek-nenek Sampai cucunya nangis semuanya Nenekku pergi Nenekku hilang Innalillah Eh yang nenek-nenek Jasadnya Dia masih punya hati Punya kenangan dulu mungkin Hati-hati Jangan remehkan fisikmu Sekarang bermasalahnya Adalah Anda punya batin Anda punya nurani Anda punya hati Anda punya syahwat Baik Ada pun bagaimana Anda melihat orang semacam itu Pertama Anda Mendoakan tadi Yang kedua Anda harus berani ingatkan Tapi ingatkan jangan sampai ketahuan Lihat tadi yang mengingatkan itu salah Diingatkan sama saudaranya itu salah Mengingatkan kenapa Kenapa saudara mengingatkan sampai Anda tahu Berarti saudaranya ngomong-ngomong ke Anda Anda ingatkan dia Pasti dijamin tidak ada yang tahu Kecuali Allah Dan dia saja Anda ingatkan dengan cara yang benar Duduk empat mata Yang manis Mohon maaf sebenarnya Ini hanya engkos aku yang tahu Ini demi cinta kepada aku Ya ukti Atau ya Kalau Anda laki-laki Ya akhi Ingatkan ini masalah gini-gini Yang baik Suasana enak Makan bakso Barang Yang es Es teh Biar dingin semuanya Ngomong yang enak Dan jamin tidak ada yang tahu Dan Anda tidak perlu cerita ke siapapun Ini asal Masalah pribadi Kalau sudah Anda ingatkan Anda ulang lagi Kalau ternyata reaksinya marah Baru Anda bilang keatasannya Suruh kasih perketegasan Berarti jangan langsung keatasan Karena ini kelingkungan Kalau dibiarkan akan jadi sebuah tradisi Yang jadi masalah langsung Oh ini Ya kan Diselesaikan dulu disini Karena biasa dibenalu Bisa saja sama atasannya akan dibuangkan apa Atasannya soleh Tidak boleh ada tradisi jelek disini Biarpun tidak sampai kemana Ini tradisi tidak benar Sah-sah saja Termasuk dalam sebuah lembaga Kalau memang itu akan menjadi satu budaya jelek Buang itu Karena apa Kita lebih sayang beda yang lainnya Ini Makanya Setelah Anda lakukan dengan cara yang baik Anda sopan Santun Dan sebagainya Anda dengan Kalau Anda pandai berbicara Kalau tidak Anda kirim surat Minta segera dihapus Dibakar Saya hanya ingin yang tahu kamu saja Aku ingatkan ini Karena apa Di sana sudah orang banyak tahu Ingat kau punya anak Ingat kau punya Kau punya Allah Yang mahan melihatmu Insya Allah Kalau Anda Mengingatkan dengan cara yang lembut Di dahulu ada doa Selesai Selesai Nah Kalaupun ternyata dia masih membangkang Harus ada ketegasan Karena Pak Mungkar itu Harus diselesaikan Makanya semua yang Amar ma'ruf nahi mungkar Yang teriak-teriak itu Kalau langsung teriak-teriak Itu salah Anda nyesel dulu Anda sedih dulu Anda berdoa Anda berusaha dengan cara yang lembut Baru dengan cara yang Terang-terangan Begitu dong caranya Setelah Anda lakukan Anda sampaikan kepada Dan Anda sudah takut Anda menyampaikan Demi kebaikan Dan mungkin Anda berkata Kepada dia Minta izin Sebetulnya Gini loh ya Sudah banyak orang Berbicara tentang kamu Daripada nanti Lebih tidak baik Ayo kita selesaikan Tobat kepada Allah Selesai Kalau tidak mungkin Takut beritanya Nyampe ke atas Dan ini kan lebih parah lagi Rumah tanggamu Anak-anakmu Kadang orang diberi ancaman Di hadapan Allah Tidak terlalu takut Karena kurang iman Tapi kalau nanti Kamu bisa dipecat Bisa saja berhenti Ya tidak apa-apa Hukumannya Tapi tetap Harus kita dekatkan hatinya Kepada Allah Sebab Kalau hati kotor Dipisah dari si dia Ngambil si dia yang lain Karena hati busuk Orang biasa bermain-main begitu Ada perempuan rendah Laki-laki rendah Perempuan rendah itu bisa Seneng sana Seneng sini Seneng situ Pengennya hanya bersuka-suka saja Karena sudah liar syahwatnya Itu saja Semoga Allah menjaga kita semuanya Semoga Allah menjaga mata kita Allah menampakkan kepada kita Kebatilan sebagai kebatilan Sehingga kita mudah menjoinnya Menampakkan kepada kita Kebenaran sebagai kebenaran Dan semoga Allah Mudahkan kita untuk mengikutinya Baik ini saja InsyaAllah Allahuakbar Terima kasih telah menonton!